Pendekar Pedang Pelangi Jelit 15 Soat Ban Ong menatap Matthew Aliong beberapa saat lamanya, kemudian, menghela nafas panjang berkali-kali. Kelihatannya laut di sini biasa-biasa saja. Tidak terbahaya. Bahkan berkesan sangat tenang. Tapi pada waktu-waktu tertentu air, laut ini akan berubah menjadi ganas dan mengerikan. Jangankan hanya sampan kecil seperti ini, perahu dagang yang sangat besar pun tidak akan berani melewati tempat ini. Itulah sebabnya daerah ini sangat sepi dan tak pernah dilalui orang. Tapi Lociampu berdua berani juga sampai di sini, walaupun hanya dengan sampan kecil. Soat Ban Ong tertawa. Ya, karena selama setengah abad kami berdiam di sini, kami telah mengenal betul semua lika-liku dan rahasianya. Sehingga kami bisa memilih dan menghindari bahaya-bahaya yang ada. Nah, kau lihat tempat yang kini sedang dilalui oleh kakek Bokek Ong itu? Tempat itu justru tempat yang paling aman dibandingkan dengan tempat-tempat yang lain. Tempat itu merupakan titik pertemuan antara arus laut dari arah barat dan arus laut dari arah selatan. Karena tempat itu adalah tempat bertemunya dua buah arus laut, maka di sekelilingnya banyak terbentuk pusaran-pusaran maut yang berbahaya. Kami pernah menghitung, kira-kira ada sebelas pusaran besar dan kecil di tempat itu. Semua. Pusaran itu dapat menghisap dan menelan perahu sebesar apapun. Menghisap dan menelannya? Ya, pusaran itu berputar pada porosnya. Semakin mendekati porosnya, putarannya semakin cepat dan kuat. Dan pada porosnya itu terdapat lubang menganga, yang siap menelan semua mangsanya. Aliong mengerutkan dahinya dengan perasaan ngeri. Pikirannya segera membayangkan dasar laut yang gelap dan dalam di mana pusat dari pusaran itu berada. Di sana tentu banyak barang-barang atau mahluk-mahluk yang pernah ditelan oleh pusaran itu. Aliong berdasah pendek. Tapi mengapa kita tidak menghindar saja sejauh-jauhnya, keluar dari aliran arus ini? Waduh, tidak semudah itu melakukannya. Keluar dari arus ini berarti kita harus bertempur dengan rombongan ikan hiu dan ikan cucut yang haus darah. Kita tidak dapat melawan mereka dengan sampan sekecil ini. Lubang mulut mereka mampu mencaplok dan menelan sampan ini berikut isinya. Lalu, kenapa lociampu tidak berusaha membuat perahu yang lebih besar agar bisa keluar dari tempat ini? Hai, bagaimana kami bisa membuat perahu besar kalau di pulau itu hanya ada tumbuhan jamur dan lumut? Coba kau lihat sampanku ini. Sampan ini hanya terbuat dari tulang rusuk ikan hiu. Ratusan. Batang tulang rusuk ikan hiu kami susun dan kami rekatkan dengan getah jamur. Kau tahu, berapa tahun kami harus menyelesaikan pembuatan sampan ini? 15 tahun? Aliong terbelalak. Otomatis tangannya merabat pinggiran sampan itu. Memang benar, sampan itu terbuat dari jajaran tulang rusuk ikan hiu. Kotoran dan lumut tebal yang tumbuh di sela-selanya telah menyembunyikan bentuk aslinya. Bukan main. Aliong membatin. Bokek Ong telah berhasil melewati daerah berbahaya itu. Kini giliran sampan kakek Soat Ban Ong yang harus melewati daerah tersebut. Hati Aliong menjadi tegang. Goncangan air di bawah sampan mereka mulai terasa. Semakin lama semakin kuat. Bahkan hantaman ombak datang dari segala jurusan. Kadangkala dari depan, kemudian dari belakang, dan di lain saat dari samping. Akibatnya Soat Ban Ong menjadi sulit mengendalikan arahnya. Namun demikian kakek itu tetap berusaha mengarahkan sampannya ke tempat pertemuan dua arus itu. Aliong merasa ngeri menyaksikan deburan air yang semakin lama semakin menggila. Semburan air yang melonjak ke atas membasai udara di sekitarnya, membuat tempat itu bagaikan tertutup oleh kabut tebal. Bagi yang belum tahu, tempat itu tentu akan dihindari dan dijauhi. Padahal justru tempat itulah daerah yang paling aman untuk menyeberang di luar. Daerah itu merupakan daerah berbahaya yang menyimpan seribu jebakan mengerikan. Rasa takut justru membuat Aliong tidak bisa memejamkan matanya. Begitu menembus kabut air itu ia merasakan goncangan-goncangan yang keras pada sampannya. Tubuhnya yang terguyur semburan air itu merasakan adanya hawa panas dan dingin di sekitarnya. Remang-remang Aliong melihat jelatan-jelatan lidah hombak menggapai ke udara. Sepintas lalu bagaikan jin dan setan yang berloncatan gembira dalam semburan kabut tebal. Kakek Soat Ban Ong mati-matian mengendalikan sampannya. Namun demikian ia selalu berseru memperingatkan Aliong agar berpegangan dengan kuat. Sekali terpental dari sampan dan jatuh ke dalam air, berarti jiwa Aliong tak bisa tertolong lagi. Meskipun tak bisa melihat dengan jelas, tapi Aliong benar-benar kagum menyaksikan kehebatan kakek Soat dalam mengemudikan sampannya. Berkali-kali kakek itu harus melompat, berjumpalitan, dan menjepit sampannya, untuk tetap menjaga agar sampan itu tidak terbalik. Aliong, pejamkan matamu. Jangan melihat apa-apa. Rasa ngeriakan membuatmu muar dan pusing. Berpeganglah kuat-kuat pada pinggiran sampan. Tapi mana bisa Aliong memejamkan matanya. Semakin dasyat gempuran air laut menggoncang sampannya, justru semakin lebar pula pemuda itu membuka matanya. Rasa takut dan ngeri malah. Membuat pemuda itu semakin waspada. Matanya justru jelalatan kesana kemari, berjaga-jaga bila ada sesuatu yang membahayakan dirinya. Semburan air yang tinggi, ditingkah oleh gemuruhnya suara air dan angin, membuat suasana di tempat itu benar-benar menakutkan. Namun justru di tempat itulah Aliong melihat betapa hebatnya kepandayan kakek Soat Banong. Kakek tua yang bertubuh gemuk pendek itu bergerak lincah melebih kemampuan anak muda. Untuk mengendalikan sampan agar tidak bergeser dari tujuannya, serta menjaga agar sampan itu tidak terbalik. Kakek itu benar-benar mengeluarkan segala kesaktiannya. Sampan kecil yang ditumpangi Aliong itu bagaikan sebuah barang mainan saja baginya. Kadang-kadang sampan itu dijepit dengan kedua kakinya dan dibawa melenting ke atas seperti menjinjing keranjang sampah, atau suatu saat dayung kecilnya yang terbuat dari tulang itu menghantam lidah ombak yang hendak menggempur sampannya. Dan Aliong sampai melongar menyaksikan ombak itu meledak berhamburan seperti menerjang batu karang. Siapa sebenarnya kakek ini? Rasanya aku belum pernah mendengar namanya di dunia persilatan. Tanda petik, mungkin ada sepeminuman teh lamanya mereka harus bertarung dengan tempat berbahaya itu. Begitu terlepas dari tempat itu kakek soat masih harus mengendalikan sampannya agar tetap berada pada jalur arus laut yang membawanya. Sedikit saja melenceng, maka kemungkinan hidup akan sangat kecil. Kalau tidak ditelan oleh pusaran air, mereka tentu akan dikeroyok dan diperebutkan oleh kawanan ikan buas. Aliong mendengar bermacam-macam gaung suara angin di sekitarnya. Ada yang bernada rendah, tapi juga ada yang bernada tinggi. Suara itu seperti suara-suara gasing di lomba permainan anak-anak. Suara apa itu? Loh ciampu? Soat Ban Ong menarik napas lega. Setelah melewati daerah berkabut itu tugasnya menjadi lebih ringan, walaupun sebenarnya bahaya-bahaya yang lain masih banyak lagi. Itulah suara pusaran air yang ku ceritakan tadi. Di kanan-kiri jalur perjalanan kita ini terdapat belasan pusaran air. Begitu kencangnya putaran air sehingga menimbulkan gesekan angin seperti itu. Walaupun tidak merasa ngeri lagi, tapi wajah Aliong masih tampak pucat. Pemuda itu hanya dapat mengangguk-anggukkan kepalanya mendengar penjelasan kakek itu. Kakek bokek Ong yang telah menunggu di depan, melambaikan tangannya begitu melihat kakek Soat Ban Ong keluar dari tabir kabut. Kakek Soat Ban Ong membalas lambayan itu dan memberi isyarat untuk meneruskan perjalanan mereka. Kau lihat gugusan pulau-pulau di garis cakrawala itu? Di sanalah tempat tinggal kami, kakek Soat. Ban Ong mengangkat jarinya ke depan. Oh-oh-oh, indah sekali Aliong membelalakan matanya. Di depan matanya terbentang sebuah panorama alam yang luar biasa sekali. Permukaan laut tampak berkilat-kilat kuning kemerahan. Sementara kabut yang tercipta dari semburan air pusaran, bertebaran ke udara bagaikan mau menggapai langit. Ditingkah oleh cahaya mentari maka semburan kabut itu menciptakan beberapa lembar pelangi, yang berkelak-kelok mempesonakan. Benar-benar keindahan alam yang sangat mentakjubkan. Tempat ini memang selalu dikelilingi pelangi. Kabut tipis yang ditimbulkan oleh pusaran air itu akan membiaskan cahaya matahari dalam bentuk warna yang indah-indah. Tiba-tiba Aliong teringat ucapan kakek Soat Ban Ong tadi malam, pada saat kakek itu melihat dia untuk pertama kali. Lociampua, kalau tidak salah tadi malam Lociampua mengatakan bahwa aku datang dari pondok pelangi. Apa yang Lociampua maksudkan? Apakah ada pondok pelangi di sekitar tempat ini? Di mana tempatnya? Sungguh mengherankan. Mendengar pertanyaan Aliong tentang pondok pelangi, wajah kakek Soat Ban Ong tampak kaget. Tapi cuma sebentar, karena di lain saat orang tua itu telah tertawa kembali. Yah, jauh di sebelah utara sana memang ada sebuah gugusan pulau lagi. Namanya Kepulauan Pelangi, karena setiap hari tempat itu juga diselimuti pelangi. Berbeda dengan tempat tinggal kami, tempat itu sangat subur dan menyenangkan untuk tempat tinggal. Maka tidak mengherankan bila pulau-pulau itu telah dihuni orang sejak keribuan tahun lalu. Mereka hanya terdiri dari tiga buah keluarga besar, yaitu keluarga Soat, So, dan Bo. Karena tempat itu terpencil dan tidak bisa didatangi orang, maka mereka mendirikan kekuasaan sendiri, terlepas dari daratan Tiongkok. Mereka menyebut negeri mereka Kerajaan Pelangi. Mereka mendirikan sebuah istana sederhana yang disebut Pondok Pelangi. Dan yang paling menonjol dari mereka adalah ilmu silat khusus yang hanya bisa dipelajari oleh masyarakat mereka sendiri. Tanda petik. Aliong mengerutkan keningnya dan kakek itu tertawa melihatnya. Kau tak percaya? Aliong tersenyum kecut. Ia memang tidak mempercayainya. Bagaimana mungkin sebuah ilmu silat hanya bisa dipelajari oleh masyarakat tertentu? Apakah ilmu silat itu menuntut sesuatu yang khusus dari orang yang ingin mempelajarinya? Misalnya orang itu harus mempunyai empat tangan atau empat kaki. Kakek Soat Ban Ong duduk di pinggiran sampan. Mereka telah melewati daerah berbahaya, dan kini tinggal mengikuti arus saja. Aliong merasa lega. Sambil lalu pemuda itu ikut-ikutan duduk di tepi sampan. Ah 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 ah. Aliong menjerit. Sampan itu bergoyang miring begitu menerima beban tubuhnya. Untunglah kakek Soat Ban Ong cepat menyambar lengannya. La la la, kenapa kau ini? Mau bunuh diri, ya? Enak saja duduk di pinggiran sampan. Kau kira tubuhmu itu enteng? Tubuh gemrot segede gajah begitu mau men goyang-goyangan. La 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 ah 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 ah. Tapi, tapi. Lociampua sendiri juga duduk di pinggiran sampan. Padahal Lociampua, malah lebih gemuk daripada saya, dalam kegugupannya Aliong mencoba memelah diri. Tak terduga orang tua itu tertawa terkekeh-kekeh. Begitu geli hatinya sehingga matanya yang sipit itu sampai mengeluarkan air mata. Selesai tertawa tiba-tiba orang tua itu melemparkan dayungnya ke laut, lalu tubuhnya yang gemuk pendek itu melesat mengejarnya Dayung kecil dari tulang ikan yang panjangnya hanya satu lengan orang dewasa itu jatuh di atas permukaan air Dan sebelum benda itu hanyut di bawah gelombang, kaki kanan Soat Ban Ong lebih dulu mendarat di atasnya Selanjutnya bagaikan seorang pemain sulap kakek itu berayun-ayun di atas dayung kecil tersebut Sungguh sangat mengherankan sekali, dayung kecil itu sama sekali tidak amblas atau terbenam karenanya Tentu saja pertunjukan ilmu meringankan tubuh yang nyaris sempurna itu benar-benar mengagumkan hati Alyong Wah, seharusnya aku sudah tahu sejak tadi kalau orang tua ini memiliki kesaktian yang hebat Selesai mempertunjukkan kebolehannya kakek Soat Ban Ong kembali meloncat ke dalam sampan Tak lupa dayung kecilnya itu dibawa pula Dengan mengulung senyum ia mengawasi Alyong Nah, sebelum kau bisa berdiri di atas dayung ini, tak mungkin kau dapat duduk di pinggiran sampanku Lah, mana mungkin bisa, Alyong menyahut dengan cepat Hi, kenapa tidak bisa? Asal mau belajar setiap orang pasti bisa Alyong tak menjawab Sebenarnya ingin sekali dia belajar ilmu meringankan tubuh seperti orang tua itu Karena dia juga ingin bisa bergerak lincah seperti halnya Xiaowen Tapi bagaimana caranya? Sebagai orang yang baru saja kenal, tak mungkin kakek itu mau mengajarinya Tapi Lociampu tadi mengatakan bahwa ilmu silat dari kerajaan pelangi Tidak bisa dipelajari oleh sebarang orang, Alyong menjawab sekenanya Tak terduga wajah Soat Ban Ong berubah hebat mendengar jawaban tersebut Matanya yang sipit berkilat-kilat memandang Alyong Kau bilang apa? Kau tahu ilmu silatku dari, dari pondok pelangi? Alyong menjadi kaget juga Sebenarnya dia cuma bicara sembarangan Karena otaknya yang cerdas hanya menerka-nerka saja tentang siapa kakek itu Maaf, Lociampuwe Aku hanya menduga-duga saja dari cerita Lociampuwe tadi Lociampuwe mengatakan bahwa pondok pelangi hanya dihuni oleh keluarga Soat, So dan Bo Sementara Lociampuwe berdua dari keluarga Soat dan Bo Tanda petik Kakek Soat Ban Ong termangu sebentar Tapi sesaat kemudian tawanya meledak lagi Bukan Min Kau sangat cerdas dan teliti sekali La 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 Wajah Alyong menjadi merah oleh pujian itu Dan kakek itu semakin senang melihatnya Sudahlah Kita sudah sampai Lihat Pulau itu tak memiliki apa-apa, bukan? Alyong mengangkat mukanya Benar, pulau itu telah berada di depan matanya Sebuah gugusan pulau berpasir putih Dengan batu-batu karang berwarna putih pula Membuat pulau itu bagaikan lembaran kapas yang terapung di atas air Demikianlah, akhirnya mereka sampai juga di tempat kakek Soat Ban Ong Alyong melihat kakek Bo Kek Ong sudah mendaratkan sampannya di atas pasir Bahkan kakek itu telah menyeretnya jauh ke daratan Tampaknya kakek itu tak ingin sampannya Yang sangat berharga itu terseret kembali ke tengah lautan Selesai menyimpan sampannya Kakek Bo Kek Ong segera menyelinap pergi tanpa menunggu kedatangan mereka Namun kakek Soat Ban Ong juga tidak peduli Setelah mengikat sampannya di tempat aman Kakek Soat Ban Ong segera menggandeng lengan Alyong Nah, Alyong, marilah kita pergi ke rumahku dulu Setelah menyiapkan makan kita bisa bercerita lagi Ayo! Mereka berjalan ke tengah pulau Mengikuti jejak Bo Kek Ong yang telah berjalan lebih dulu Di sepanjang jalan Alyong tidak henti-hentinya mengagumi panorama di atas pulau itu Walaupun tidak ada tumbuh-tumbuhan besar Namun bebatuan yang ditumbuhi lumut dan jamur itu mampu menampilkan pemandangan tersendiri Di bawah pantulan cahaya matahari Batu-batu karang yang menonjol di sana-sini itu seperti memercikan sinar warna-warni Merah, biru, kuning, hijau Sungguh indah sekali Apalagi lumut dan jamur yang tumbuh di atasnya juga memiliki warna yang bermacam-macam Dari jauh tumbuh-tumbuhan kecil itu seperti rangkaian bunga yang mekar bersama-sama Ah, suasananya benar-benar seperti di taman istana saja tak terasa lidah Alyong berdercak kagum Kakek Soat Ban Ong mengajak Alyong ke suatu tempat di mana terdapat rimba batu karang yang menjulang tinggi ke udara Seperti halnya bebatuhan di tepi pantai tadi, maka batu karang raksasa yang ada di tempat itu juga memiliki warna yang beraneka macam Berkilat-kilat gemerlapan seperti batu permata Kakek Soat Ban Ong memasuki sebuah gua kecil Di dalamnya tampak tertata rapi Ada bermacam-macam peralatan di pojok gua itu Ada peralatan masak, peralatan memancing dan sebagainya Lociampua tinggal di gua ini? Kakek Soat Ban Ong mengangguk Memangnya ada apa? Alyong tidak menjawab Dia justru keluar dan melongo keluar gua Sejak tadi aku tidak melihat bokek Ong Lociampua Kemana kah dia? Lalalala, tentu saja dia berada di rumahnya sendiri Eh, apakah kau ingin berkunjung ke sana, Alyong? Oh, jadi Lociampua tidak tinggal bersama wah, gawat Jelek-jelek kami berdua ini lelaki Semua Masa kami harus tinggal bersama seperti suami istri? Heh, kau pikir salah satu dari kami ini Ban Chi? Alyong cepat merangkapkan tangan di depan dada Maaf, Lociampua bukan, bukan begitu maksudku Lociampua berdua tidak memiliki sanak saudara lagi Bukankah lebih baik hidup berdekatan Agar dapat saling tolong menolong satu sama lain? Wah, siapa bilang kami tidak mempunyai sanak saudara lagi? Kau salah Keluarga kami sangat banyak Cuma kami tak bisa bertemu dengan mereka Karena semuanya berada di Kepulauan Pelangi Kakek Soat Ban Ong menyela dengan suara tinggi Sangat banyak Alyong berdesah kaget Tapi, mengapa tak bisa ke sana? Bukankah Lociampua dapat naik sampan? Kakek Soat Ban Ong menatap Alyong dengan tajamnya Metu itu seperti hendak berbicara banyak Tapi tak jadi Kakek itu membalikan tubuhnya dan melangkah masuk ke dalam gua Wajah yang biasanya tampak gembira itu tertunduk lesu Alyong bergegas mengikutinya Tapi kini pemuda itu tak berani berkata sembarangan lagi Dia segera duduk pula ketika kakek itu merebahkan tubuhnya di atas batu datar Yang selama ini dipergunakan sebagai tempat tidur Kau ingin tahu mengapa kami tidak dapat kembali ke Kepulauan Pelangi? Baiklah, aku akan bercerita Tapi sebelumnya aku ingin tahu juga tentang kau Kau belum berkata sepatah pun tentang dirimu sendiri Akhirnya kakek Soat Ban Ong berkata pelan Alyong tersenyum kecut Setiap kali ditanya tentang dirinya atau riwayat hidupnya Pemuda itu selalu bingung dan salah tingkah Riwayat hidupnya Yang kurang manis itu membuatnya tidak enak setiap kali harus diceritakan Tak ada yang bisa diceritakan Loh Ciam Pua Siaute, aku yang hina ini Hanyalah anak keturunan pengemis gelandangan yang hidup dari mengais-ngais sisa makanan di jalanan Siaute tidak tahu siapa orang tuaku Karena sejak kecil Siaute berada dalam lingkungan kelompok pengemis yang selalu berjalan dan berpindah-pindah dari kota ke kota Soat Ban Ong tersentak kaget Matanya memandang wajah Alyong hampir tak percaya Masa anak gelandangan yang hidup menjadi pengemis bisa memiliki tubuh kekar, kuat dan sehat seperti itu Kalau begitu, apa nama keluargamu kakek sakti itu bertanya ragu Alyong cepat menggelengkan kepalanya Jangankan nama keluarga, nama sendiri pun Siaute tak punya Nama Alyong hanyalah sebutan yang diberikan oleh kawan-kawan Karena ada gambar tato naga di dada Siaute Jawaban itu benar-benar mencengangkan Soat Ban Ong Orang tua itu sama sekali tak menduga kalau Alyong mempunyai riwayat hidup yang runyam seperti itu Lalu, bagaimana kau bisa tercebur ke laut dan terseret tombak sampai ke laut utara? Apakah kau sudah bosan hidup dan berniat bunuh diri? Alyong tersenyum Ah, lociampu ini ada-ada saja Bagi Siaute hidup ini terasa nikmat dan Menyenangkan Bagaimana mungkin Siaute berniat untuk meninggalkannya? Kalau begitu, yah, sudahlah Ceritakan saja semua riwayatmu Tentu saja sejauh yang kau ingat Alyong menurut Diberkannya semua pengalaman dan riwayat hidupnya Seperti yang pernah dia ceritakan pula kepada Siawen Lalu diceritakannya juga perjalanannya ke rumah Tabitong Kiateng bersama gadis itu Hanya dalam hal terseretnya di aku laut utara, dia benar-benar tak tahu Selain malam sangat gelap, suasana di laut pun sangat asing baginya Sehingga ia benar-benar tidak tahu bagaimana dia sampai di laut utara Soat Ban Ong benar-benar terkesan pada penuturan Alyong Terutama ketika Alyong menceritakan tragedi pembantaian di tepi pantai itu Walaupun pada saat itu Alyong dalam keadaan pingsan Tapi Siawen telah menceritakan semuanya Sehingga Alyong bisa menuturkannya dengan lancar Sebuah pertempuran yang amat dasyat Yang melibatkan tokoh-tokoh kenamaan dari Bengkau, Im Yangkau, dan orang-orang Haun Kakek Soat Ban Ong sama sekali tidak mengenal tokoh-tokoh dalam cerita itu Tapi cerita tentang kedahsyatan ilmu mereka benar-benar menggelitik hatinya Sebagai orang yang sangat menyukai ilmu silat Maka kaki dan tangannya menjadi gatal untuk menjajal ilmu kepandayan tokoh-tokoh dalam cerita itu Kau bilang orang Haun itu bisa bergerak Seperti ini orang tua itu berseru penasaran Telapak tangan Soat Ban Ong tiba-tiba menepuk batu di bawahnya Plaak Kontan tubuhnya yang gemuk itu mencelat ke atas Bagaikan seekor belalang yang menyentakan kaki belakangnya Gerakannya cepat bukan main Sehingga Mette Alyong sama sekali tak bisa mengikutinya Tau-tau kakek sakti itu sudah melekat di atas langit-langit gua Seperti seekor cecak yang sedang menanti mangsa Mulut Alyong ternganga menyaksikan kecepatan gerak orang tua itu Namun demikian Alyong tak bisa membandingkan Mana yang lebih cepat dan lebih tangkas antara Moha OU dan Soat Ban Ong Seperti telah diketahui pada saat pertempuran itu berlangsung Alyong dalam keadaan pingsan Tapi yang jelas bagi Alyong kakek yang berada di depannya itu memang benar-benar hebat Gerakan kakek itu sama sekali tak bisa diikuti dengan matanya Bahkan kakek itu juga mampu menempelkan tubuhnya di langit-langit gua Tubuh yang gemuk itu melekat seperti cecak Maaf, lo ciam pual, Xiao Teh tak bisa menilai Pengetahuan Xiao Teh tentang ilmu meringankan tubuh sama sekali tidak ada Alyong menjawab malu-malu Soat Ban Ong tertawa, lalu turun kembali di depan Alyong Dia tidak mendesak lebih lanjut, karena dari Sinar Mette Alyong saja dia bisa menduga apa yang ada di dalam pikiran pemuda itu Jangan khawatir, kami berdua sudah sepakat untuk mengajarkannya kepadamu Meskipun kau tidak akan dapat mendalami rahasia ilmu pondok pelangi secara tuntas Tapi paling tidak kau dapat mengenal dan mainkan jurus-jurusnya Dengan kare begitu tubuhmu akan selalu sehat dan cekatan Sehingga kau bisa bertahan hidup di pulau ini sepeninggal kami nanti Apa? Mengapa harus tinggal di sini? Apakah lociampu berdua hendak menyandara aku Alyong menjerit ketakutan? Kakek Soat Ban Ong tertawa Lala, tenang Alyong, tenang Jangan menjerit-jerit begitu Aku tidak bermaksud apa-apa Aku tidak bermaksud menyandara kamu Apa gunanya? Tanpa kami sandera pun kau tak mungkin bisa keluar dari kawasan ini Kau lihat kami berdua, aku dan kakek Mokek Ong itu? Apakah kau kira kami berdua tak ingin keluar dari pulau ini dan kembali ke pondok pelangi? Telah enam puluhan tahun kami berada di sini dan entah sudah berapa ribu kali kami mencobanya Tapi hasilnya? Padahal ilmu yang kami pelajari rasa-rasanya juga sudah cukup untuk modal menghadapi segala macam kesulitan Nah ucapnya kemudian dengan suaranya Sama sekali tak ada kesan sedih ataupun kesal di wajahnya Alyong lah yang kemudian tertunduk sedih Apa yang dikatakan orang tua itu tentu saja benar Mereka tentu sudah kembali ke keluarganya kalau memang mampu Mengapa harus susah-susah hidup sendirian di tempat terpencil seperti ini? Ingat akan hal itu Alyong menjadi sedih sekali Tak terasa satu persatu wajah kawan-kawannya berkelebat di pelupuk matanya Mereka hidup susah dan selalu dalam kesulitan Namun mereka selalu bergembira Selalu berbagi rasa dan berbagi rejeki bersama-sama Bahkan setelah ia memisahkan diri Karena ingin bekerja dan mendapatkan uang sendiri Ia selalu menyempatkan diri menjumpai kawan-kawannya itu Dengan gaji yang diperolehnya, ia sering mentraktir atau membeli makanan untuk berpesta bersama Kawan-kawannya itu tentu akan merasa kehilangan apabila lama dia tidak muncul Pernah terjadi, gerombolannya itu berjalan berkeliling ribuan li jauhnya di daerah Tionggoan Dari kota yang satu ke kota yang lain, hanya untuk mencari dirinya Waktu itu secara diam-diam ia pergi ke utara, keluar dari tembok besar untuk mencari pengalaman Sudahlah, Alyong Kau tidak perlu bersedih Kau tidak boleh berputus asa Setiap orang memiliki keberuntungannya sendiri-sendiri Kami berdua memang tidak mampu keluar dari tempat ini Tapi siapa tahu Tiong mentakdirkan lain buatmu Nah, kalau memang nasibmu baik dan memperoleh jalan Keluar dari tempat ini Kau harus tetap memiliki badan dan semangat yang sehat Jangan menjadi manusia yang loyo dan sinting Tidak akan ada gunanya lagi kalau waktu keberuntungan itu datang Engkau telah berubah menjadi sinting dan loyo Benar tidak? Nasihat sederhana itu ternyata sangat mengena di hati Alyong Ya, siapa tahu Selama ini ia selalu memiliki semangat yang tinggi Segala macam kesulitan dan kesengsaraan selalu diterimanya dengan penuh tawakal dan lapang dada Dia tak pernah mengeluh ataupun menyesali nasibnya Sebaliknya Dia malah selalu Memberi Semangat dan membesarkan hati teman-temannya Nah, kalau begitu mengapa sekarang dia harus Bersedih? Tidak seorang pun tahu Apa yang akan terjadi besok atau lusa Manusia hanya wajib berusaha Dan berik setiar Yah, siapa tahu nasibnya memang lain daripada kedua orang tua itu Terima kasih, Lociampu Siaute benar-benar beruntung bisa menjadi muridmu Siaute berjanji akan belajar dengan sepenuh hati Mudah-mudahan Siaute mampu menerimanya sehingga tidak mengecewakan Lociampu berdua Alyong segera berlutut di depan kakek Soat Ban Ong Bagus, bagus Aku tahu kau anak yang baik Lalalala Tanda petik Orang tua itu merangkapkan kedua tangannya sambil menengadahkan kepalanya ke atas Ke langit-langit gua Sepasang matanya tampak berkaca-kaca Demikianlah pada hari berikutnya Alyong sudah mulai belajar ilmu silat dari kakek Soat Ban Ong Karena Alyong pada dasarnya memang belum pernah belajar silat Maka Soat Ban Ong juga memulainya dari awal Hari ini kau berlatih menggerak-gerakan kaki tanganmu dulu Agar urat-uratmu menjadi lemas dan mapan Cobalah dengan berlari mengelilingi pulau ini Baik, Lociampu Lalalala, bagaimana kau ini? Panggil aku Suhu, dong Alyong tertegun sebentar, namun segera menyadarinya Bergegasia menekuk lututnya Baik, Suhu, ia memberi hormat dengan bersemangat Murid akan segera berlari mengelilingi pulau ini Bagus Nah, mulailah Alyong mengangguk, kemudian bergegas ke pantai Dengan bersemangat ia lalu berlari di atas pasir Karena sejak kecil dia sudah terbiasa melakukan care-care pernafasan yang diajarkan oleh orang tua tak dikenal itu Maka sekarang pun secara otomatis dia juga melakukannya pula Dengan hembusan dan tarikan napas yang teratur Alyong berlari perlahan Kadang-kadang juga di dalam air yang dangkal Karena pulau itu memang kecil dan berpantai pasir landai Maka Alyong tidak menemui kesulitan untuk mengelilinginya Bahkan sambil berlari dia sempat melihat-lihat panorama indah di sekitar pulau tersebut Memang benar apa yang dikatakan oleh gurunya kemarin Bahwa gugusan pulau itu terdiri dari beberapa buah pulau kecil-kecil Malah antara pulau yang satu dengan pulau yang lain hampir melekat satu sama lain Masing-masing hanya dibatasi oleh air Setinggi lutut saja Kelihatannya suhu bokek Ong tidak tinggal di pulau ini Tapi di pulau seberang itu Sementara itu Soat Ban Ong mengambil beberapa macam jamur yang secara khusus ditanamnya di pulau itu Dia ingin menyiapkan makan siang untuk Alyong nanti Dia juga mengambil beberapa ekor ikan laut yang diternakannya di dalam kolam Kakek Soat Ban Ong memang pandai memasak Ikan laut itu dioles dengan jamur yang telah dilumatkan Kemudian diberi bumbu dan dibakar di atas api Beberapa waktu kemudian asapnya yang berbau gurih itu telah berhembus kemana-mana Memenuhi udara di atas pulau kecil itu Hei kura-kura gemuk Kau mau berpesta Ya entah dari mana datangnya Tiba-tiba saja kakek bokek Ong telah berdiri di dekat Soat Ban Ong La 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 la, apa kataku? Mudah sekali untuk memanggilmu Buat saja masakan yang enak Tanggungmu kamu yang rusak itu akan segera muncul Soat Ban Ong tertawa meledek Tapi bokek Ong tidak mempedulikan ejekan itu Bahkan tanpa berbasa basi lagi dia memungut ikan yang telah masak dan mencicipinya Liurnya sampai menepes saking nikmatnya ia merasakan ikan laut bakar itu Bukan main Enak sekali Cek, cek, cek Wah, wah Masakan ini bukan untuk kita, cacing Kurus Ini untuk murid kita Apakah kau tak melihat dia sedang berlari melemaskan otot-ototnya Mengelilingi pulau ini? Huh, kau ini Tiba-tiba bokek Ong menengadahkan wajahnya Mulutnya berhenti mengunyah Jadi, dia setuju menjadi murid kita Katanya kemudian seperti tak percaya Soat Ban Ong mengangguk Bibirnya yang tertutup kumis dan jenggot lebat berwarna hitam legam itu tersenyum Tapi kau tak memaksanya, bukan bokek Ong menegaskan lagi Tentu saja tidak Kau ini ada-ada saja Memangnya mudah mempelajari ilmu silat dari pondok pelangi? Apalagi tanpa keinginan dan semangat yang tinggi dari orang itu sendiri? Memaksa orang untuk belajar ilmu silat pondok pelangi Sama saja memaksa orang menjadi gila Bokek Ong tertawa dan kembali mengunyah makanannya Wah, aku juga cuma bertanya saja, kok Siapa tahu karena sulitnya mencari ahli waris Engkau lantas jual murah ilmu silat kita Apalagi selama ini juga baru sekali ini ada orang yang mampu keluar dari pusaran iblis itu Dan kebetulan pula orang itu adalah seorang bocah yang bertulang amat bagus Soat Ban Ong ikut tertawa pula sambil mengangkat pundak dia berkata santai Yah, kita memang orang yang beruntung Karena selalu sabar dan tawakal Jeri payah kita selama ini akhirnya membuahkan hasil pula Memang untuk mendapatkan ikan besar Diperlukan umpan yang sepadan pula Bukankah begitu lokek Ong, si tuakek Ong? Bokek Ong tidak menjawab Tapi dia tersenyum Suatu hal yang tidak pernah dilakukannya selama ini Biasanya setiap kali berhadapan dengan Soat Ban Ong, mereka tentu bertengkar dan berdebat Bahkan kadang-kadang sampai berkelahi pula Kelihatannya kedatangan aliyong tersebut telah mengubah perangainya Karena bokek Ong tidak menjawab, maka Soat Ban Ong pun tidak ambil pusing pula Diambilnya ikan-ikan bakar yang telah masak itu, ditaruhnya di dalam mangkuk batu, lalu dibawanya ke pantai Bokek Ong bangkit pula Seperti seekor kucing ia mengikuti dari belakang Aliyong Aliyong Soat Ban Ong berseru Sampai di atas hamparan pasir tiba-tiba Soat Ban Ong tertegun Matanya terbelalak mengawasi bekas-bekas sepatu di atas pasir tersebut Hampir saja mangkuk batu yang dibawanya itu terlepas Bokek Ong cepat menghampiri Ada apa, lo Ban Ong, si tua Ban Ong ia menegur Soat Ban Ong menunjuk ke bekas sepatu itu Banyak benar bekasnya Berapa puluh kali anak itu mengelilingi pulau ini? Loh, memangnya kasuruh bagaimana dia? Soat Ban Ong menghela napas panjang Matanya segera melongo ke sana kemari mencari bayangan aliyong Dan wajahnya menjadi lega begitu melihat pemuda itu berlari mendatangi Aliyong berhenti dulu dia berteriak memanggil Pemuda itu berhenti di depan Soat Ban Ong Namun serentak dilihatnya Bokek Ong juga ada di situ Aliyong cepat menghampiri dan berlutut di hadapannya Bokek Ong menyembunyikan perasaan gembiranya Tangannya meraih pepunda aliyong dan ditariknya agar berdiri Mereka saling berpandangan Tiba-tiba Bokek Ong tertegun menyaksikan wajah aliyong yang tampan itu sama sekali tidak berkeringat Wajah pemuda itu masih tampak segar Seakan-akan tidak pernah berlari atau melakukan sesuatu yang menguras tenaganya Bahkan pernapasannya pun tetap halus dan teratur Sama sekali tidak tampak lelah atau tersengal-sengal Ternyata Soat Ban Ong menjadi heran melihat kenyataan tersebut Melihat bekas sepatu yang ada di atas pasir Bisa dikira-kira kalau waliyong lebih dari puluhan kali melewati tempat itu Tapi, mengapa pemuda itu sama sekali tidak kelihatan lelah Bahkan berkeringat pun tidak Anak baik, duduklah Akhirnya Bokek Ong menyuruh aliyong untuk duduk di atas pasir Benar, aliyong Duduklah Marilah kita kukuhkan secara resmi hubungan guru dan murid ini dengan berpestaikan bakar Soat Ban Ong berkata pula Lo Ban Ong Bokkeng Ong berdesah Ia tak tahu apa yang hendak dilakukan oleh Soat Ban Ong terhadap aliyong Soat Ban Ong memberi tanda kepada kawannya itu Kita berpesta dulu Urusan yang lain kita bicarakan belakangan Demikianlah siang hari itu Soat Ban Ong dan Bokek Ong meresmikan aliyong sebagai murid mereka Bokek Ong yang lebih tua daripada Soat Ban Ong disebut Toa Suhu Sedangkan Soat Ban Ong disebut dengan Ji Suhu Selesai melakukan upacara sederhana Mereka berpestaikan bakar yang dimasak oleh Soat Ban Ong tadi HMMH Omong-omong, sudah berapa kali kau mengitari pulau ini selesai makan Soat Ban Ong segera bertanya kepada aliyong Aliyong menganggup 50 kali, suhu 5, 10 kali Soat Ban Ong dan Bokek Ong berseru hampir berbareng Met mereka terbelalak seolah tak percaya Benar, suhu Mengapa? Apakah masih harus ditambah lagi aliyong bertanya dengan suara tegas Ah, sudah cukup Soat Ban Ong buru-buru Menggoyangkan tangannya Namun diam-diam Soat Ban Ong saling pandang dengan Bokek Ong Sinar meti mereka menunjukkan perasaan heran Karena menurut cerita aliyong sendiri, pemuda itu belum pernah belajar ilmu silat Tapi kenyataannya berlari dari pagi hingga siang hari, pemuda itu masih tetap sedar bugar dan tidak mengeluarkan keringat yang berarti Bahkan pernapasannya pun tetap biasa pula, tidak tersengal-sengal Apakah sebenarnya yang terjadi? Apakah aliyong telah membohongi mereka? Tapi, bagaimana dengan jejak-jejak sepatu di atas pasir itu? Tidak mungkin jejak itu tiba-tiba tercipta sendiri, seolah-olah ada sepasukan hantu yang berbaris di tempat itu Satu-satunya kemungkinan memang hanya pada aliyong sendiri Mungkin pemuda itu memang telah menyembunyikan kepandainya Akhirnya Soat Ban Ong dan Bokek Ong sepakat menanyakannya kepada aliyong Aliyong, tampaknya kau pernah belajar ilmu silat, ya? Kau tidak merasa lelah meskipun telah berlari sekian lamanya Napasmu juga tidak tersengal-sengal pula Soat Ban Ong bertanya perlahan Aliyong menatap kedua orang tua itu bergantian Alisnya berkerut Tapi sesaat kemudian otaknya yang cerdas segera menangkap kecurigaan mereka Pemuda itu masih ingat akan keheranan siowin ketika tubuhnya mampu menahan pukulan dayung Ah, maaf Suhu Siow Teh memang benar-benar belum pernah belajar ilmu silat Tapi kalau yang Suhu maksudkan itu tentang ker-ker pernafasan untuk menguatkan tubuh Siow Teh memang pernah mempelajarinya Seorang kakek aneh mengajarkan kepada Siow Teh ketika Siow Teh masih kecil Ker-ker pernafasan Dapatkah kau perlihatkan ker pernafasan itu kepada kami Soat Ban Ong dan Bokek Ong berdasar hampir berbareng Tentu saja, Suhu Begini Tanda petik Aliong lalu duduk bersilah di atas pasir Punggungnya tegak lurus sampai kepala Sementara matanya menatap tajam ke arah ujung hidungnya sendiri Kedua buah telapak tangannya yang terbuka terkatu perapat di depan dada Kemudian dengan sikap Yang amat tenang, serta penuh keyakinan Dia melakukan ker pernafasan seperti yang telah diajarkan oleh kakek aneh dulu Dan tak lama kemudian dari ubun-ubun Aliong mengepul asap tipis berwarna putih Asap itu tidak buyar tertiup angin Asap itu melayang ke atas perlahan-lahan Bagaikan ular kobra yang meliuk dan menari mengikuti irama suling Dan anehnya asap itu makin lama makin pekat Bahkan warnanya pun juga berubah Sedikit demi sedikit asap putih itu berubah menjadi merah Bukan main kagetnya hati Soat Ban Ong dan Bokek Ong Keru dan bentuk ilmu pernafasan itu mirip sekali dengan ilmu pernafasan mereka Asap yang timbul di atas kepala pun nyaris sama pula Perbedaannya, asap Aliong itu jauh lebih pekat dan lebih kental daripada asap milik mereka Dan asap yang timbul di atas kepala Aliong cuma ada dua macam warna saja Yaitu merah dan putih Demikian pula dengan bentuk asapnya Asap milik Aliong cuma bergerak naik di atas kepalanya Sebaliknya asap yang mereka miliki bisa berubah-ubah dalam tujuh macam warna Sesuai dengan warna pelangi Bentuknya pun tidak hanya mengepul di atas kepala Tetapi bisa menebar lembut menyelimuti badan Akan tetapi bagaimanapun juga kenyataan itu telah membuka mati Soat Ban Ong dan Bokek Ong Bahwa Aliong memiliki sebuah ilmu pernafasan Yang mirip dengan ilmu pernafasan dari pondok pelangi Dan kenyataan itu benar-benar menggelitik hati mereka untuk menyelidikinya Dengan sangat hati-hati Soat Ban Ong mendekati Aliong Baiklah, Aliong, kau Ucapan Soat Ban Ong tiba-tiba terhenti ketika hidungnya mencium bau amis yang amat keras Demikian kuatnya bau amis itu sehingga perut mereka menjadi mual dan mau muntah Bau keringat Kenapa bau keringat Aliong seperti ini Bokek Ong berseru kaget Aliong menghentikan latihannya Wajahnya kelihatan bingung ketika Soat Ban Ong tiba-tiba mengulurkan tangannya Dan merabat tempurung kepalanya Bahkan Bokek Ong yang berdiri di belakangnya pun ikut-ikutan memeriksa beberapa jalan darah di sepanjang tulang belakangnya Soat Ban Ong dan Bokek Ong sama-sama berteriak kaget Keduanya saling memandang, kemudian bersama-sama menganggukan kepala mereka Ternyata dalam waktu yang bersamaan tadi mereka telah memeriksa tubuh Aliong Soat Ban Ong meneliti bentuk tulang kepala Aliong Sedangkan Bokek Ong memeriksa susunan urat di sekitar tulang belakang Dan ternyata mereka berdua menemukan hal-hal yang aneh dan mustahil Ternyata beberapa buah urat penting di kanan-kiri tulang belakang Aliong telah disusun secara khusus Seperti halnya anak keturunan penghuni pondok pelangi Dan susunan tersebut telah dibentuk sejak Aliong lahir Sehingga tempurung Aliong telah tumbuh dalam bentuk yang khusus pula Soat Ban Ong memegang punda Aliong dan menatap wajah pemuda itu dengan tajamnya Kalau semula mereka hanya berpendapat bahwa ilmu pernapasan Aliong sangat mirip dengan ilmu pernapasan mereka Kini mereka justru menjadi yakin bahwa ilmu yang dimiliki Aliong benar-benar ilmu dari pondok pelangi Aliong, katakan yang sebenarnya Siapakah kau ini? Bukankah engkau datang dari pondok pelangi juga? Perubahan sikap gurunya itu benar-benar membingungkan Aliong Dengan wajah Pucatia memandang Soat Ban Ong dan Bokek Ong bergantian Sinar matanya tampak bergetar Karena tidak mengerti apa yang sebenarnya dikehendaki oleh gurunya Locian Lociampul A ada apa sebenarnya? Bukankah Siawte sudah mengatakannya? Siawte anak seorang pengemis Dan Siawte tidak tahu menahu soal pondok pelangi Aliong berkata dengan suara gemetar, menandakan ucapannya itu benar-benar keluar dari lubuk hatinya Dan sesungguhnya, baik Soat Ban Ong maupun Bokek Ong dapat merasakan juga Tapi tanda-tanda khusus yang mereka temukan pada tubuh Aliong itu tidak mungkin salah lagi Tanda-tanda itu persis seperti milik mereka Tanda-tanda khusus bagi keturunan warga pondok pelangi Mereka benar-benar pusing Di suatu pihak mereka percaya akan semua penuturan Aliong Tapi di pihak lain mereka juga yakin bahwa anak itu tentu anak keturunan dari warga pondok pelangi Hanya ada satu hal yang membuat mereka sedikit ragu akan kebenaran dugaan mereka itu Yaitu bau amis yang keluar dari badan Aliong Penghuni pondok pelangi rata-rata memiliki bau harum Bau khas yang timbul bila mereka menghentakan tenaga sakti mereka Aliong, ketahuilah Kami berdua benar-benar bingung melihatmu Semula kami memang percaya pada riwayat hidupmu Tapi setelah menyaksikan kemampuanmu dan meneliti keadaan tubuhmu Kepercayaan tersebut menjadi kabur lagi Ternyata sejak lahir susunan urat darahmu telah dibentuk sesuai dengan ilmu warisan dari pondok pelangi Nah, hal itu berarti kau memiliki hubungan dengan pondok pelangi Karena hal itu tidak mungkin dilakukan oleh orang lain Kecuali orang tuamu atau salah seorang dari para pengemis itu tahu tentang ilmu warisan tersebut Dan kalau memang demikian halnya, berarti orang itu adalah orang dari pondok pelangi pula Soat Ban Ong berkata dengan hati-hati Tapi, jangan khawatir Kami masih tetap percaya pada ceritamu Kau tentu takkan membohongi kami Bokek Ong ikut menambahkan Soat Ban Ong tersenyum Benar Kami tetap percaya padamu Tapi harap kau ingat juga Bahwa kami tetap berpendapat bahwa kau tentu seorang anak keturunan pondok pelangi Hanya saja, kami tak bisa menerka Apa yang dulu terjadi padamu Mungkin kau memang keturunan seorang warga pondok pelangi yang terdampar di daratan Tiongkok Namun demikian kami juga belum yakin pula pada dugaan itu Karena, tiba-tiba badanmu mengeluarkan bau amis yang amat menyengat Padahal ilmu pernapasan dari pondok pelangi justru mengakibatkan bau harum pada pemiliknya Bukan bau amis seperti itu Bokek Ong menambahkan lagi Soat Ban Ong mengangguk Itulah sebabnya kami menanyakan lagi asal usulmu Tapi kalau kau memang benar-benar tidak tahu Kami berdua juga memakluminya Mungkin kau memang anak keturunan warga pondok pelangi Yang ditemukan oleh kawanan pengemis Yang kemudian menjejalimu dengan makanan-makanan kotor Sehingga bau keringatmu menjadi amis ketika mengerahkan tenaga Titik Bokek Ong menepuk punda A Liong Tapi bisa juga kau bukan anak keturunan pondok pelangi Mungkin kau memang anak pengemis Yang pada saat kelahiranmu mendapat Pertolongan dari seorang warga pondok pelangi Dan orang itu kebetulan menyukaimu Serta ingin mengangkatmu sebagai murid Sehingga ia mempersiapkan susunan urat-urat di dalam tubuhmu Maksud Suhau Orang tua yang mengajariku ilmu pernapasan itu Tapi, orang itu hanya sekali saja bertemu denganku Aliong mencoba mengikuti Jalan pikiran gurunya Mungkin juga Yah, siapa tahu Kau bisa menanyakannya bila bertemu nanti La 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 Kulihat riwayat hidupmu sangat aneh dan menarik Kurasa masih ada suatu rahasia yang belum kau ketahui Kau kelihatan berbeda dengan anak-anak sebayamu Dan kau tidak sesuai menjadi seorang anak pengemis Kau tentu bukan anak sembarangan Tapi, yah, sebaiknya kau menyelidikinya sendiri nanti La 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 Soat Ban Ong yang suka melucu itu tertawa Aliong tercenung liam Kata-kata gurunya itu benar-benar tercerna ke dalam hatinya Rahasia Benarkah masih ada rahasia yang belum diketahuinya? Apakah itu? Selama ini Aliong memang tidak pernah memikirkan siapa dirinya Dia sudah pasrah akan nasibnya Dan ia tak pernah mempersoalkan siapa orang tuanya Ia sudah menganggap dirinya sebagai bagian dari kelompok pengemis itu Tapi kata-kata gurunya itu masuk akal juga Selama ini nasibnya, jalan hidupnya memang tampak berbeda Dengan para pengemis yang lain Benarkah ia bukan keturunan mereka? Lalu anak siapakah dia sebetulnya? Tapi, apa yang telah Siaw Teh ceritakan itu memang benar Loh Ciam Pua Siaw Teh tidak berbohong Akhirnya Aliong berkata dengan memelas Ya ya, kami tahu Itulah sebabnya kami tetap menginginkan kau menjadi murid kami Soat Ban Ong mengiakan Nah, sekarang kami akan menguji dulu kemampuanmu Sebelum kami memberi pelajaran silat Soat Ban Ong dan Bokek Ong lalu membawa Aliong ke tempat yang lebih datar Mereka duduk melingkar saling berhadapan Sekarang, coba kau kerahkan ilmu pernapasanmu tadi Lalu pukulah telapak tanganku ini Soat Ban Ong mengangkat tangannya ke depan Memukul Tapi kera pernapasan itu hanya digunakan untuk melawan hawa dingin, suhu Sudahlah, kau turuti saja perintah kami Bokek Ong menimbrung Meskipun agak ragu Tetapi Aliong melaksanakan juga perintah itu Setelah mengerahkan ilmu pernapasannya Sehingga uap putih mengepul di atas kepalanya Tangannya diayun ke depan, ke arah telapak tangan gurunya Wuuut, duk Aliong meringis kesakitan Buku tangannya bagaikan membentur sebongkah batu Karang Sebaliknya Soat Ban Ong merengut karena kecele Dia terlanjur mengerahkan sebagian besar tenaga dalamnya Karena ia melihat pekatnya asap yang mengepul di ubun-ubun Aliong Namun pukulan yang terlontar dari tangan pemuda itu ternyata tak berisi apa-apa Bocah itu benar-benar tak tahu ilmu silat Tidak tahu kera menyalurkan tenaga sakti untuk menyerang lawan Orang tua itu memandang bokek Ong untuk menanyakan pendapatnya Baiklah Kalau memang dia hanya membutuhkan ilmu itu untuk bertahan terhadap udara dingin Artinya dia bisa menggunakannya untuk mempertahankan diri Sekarang, biarlah dia tetap bertahan Kau saja yang menyerangnya bokek Ong berkata Menyerang dia? Hei, kau jangan main-main Bocah ini bisa lumat oleh pukulanku Belum tentu Apakah kau tidak melihat asapnya tadi? Asapmu belum tentu setebal itu Tapi Soat Ban Ong berguma meragu Yah, tentu saja kau pun harus melihat keadaan pula Terlalu meremuhkan, kau bisa celaka Tapi terlalu bernafsu, kau juga bisa membunuhnya Nah, lakukanlah Tidak Kalau begitu kau saja yang menguji dia Tenaga dalammu lebih baik daripada aku Kaulah yang bisa mengaturnya Bokek Ong yang kurus itu menarik napas panjang Terpaksa dia mengambil alih ujian itu Sambil menggeser badannya ia mengangguk kepada Alyong Baiklah Nah, Alyong, kau lakukan lagi care pernafasan itu Berbuatlah seperti kalau kau bertahan terhadap udara dingin Dan aku akan mencoba menghembuskan udara dingin kepadamu Berusahalah untuk bertahan Syukur kau bisa menolak atau menentangnya Baik, Suhu Sekali lagi Alyong melakukan care-care pernafasannya Begitu uap putih yang keluar dari ubun-ubunnya berubah menjadi merah Maka Bokek Ong juga mengerahkan tenaga dalamnya Uap putih mengepul pula menyelimuti tubuh Bokek Ong Seakan-akan tubuh yang kurus itu telah berubah menjadi sebongkah es yang dingin Lalu perlahan-lahan tangan orang tua itu mendorong ke depan Serangkum udara dingin meluncur menuju ke dada Alyong Desau suaranya seolah-olah mengalahkan suara angin yang bertiup dari arah barat Untuk menguji kekuatan Alyong, Bokek Ong sengaja mengeluarkan sepertiga dari seluruh tenaga saktinya Alyong tidak bereaksi atau berbuat apa-apa, selain tetap meneruskan semadinya Di dalam hatinya hanya ada satu keinginan, yaitu melawan hawa dingin yang tiba-tiba membentur dadanya Dan apa yang terjadi kemudian benar-benar membuat kecut hati Bokek Ong Hentakan udara dingin dari telapak tangannya tiba-tiba terserap ke dalam aliran darah Alyong Dan ikut berputar di dalam tubuh, kemudian keluar melalui ubun-ubun dalam bentuk asap putih yang semakin tebal Bokek Ong terkejut Dorongan tenaga saktinya itu cukup untuk membunuh seekor kerbau liar Namun kenyataannya tak selembar rambut pun tergoncang dari tubuh Alyong Bahkan dari otu wajahnya, pemuda itu sama sekali tak merasakan gangguan tersebut Bokek Ong menambah tenaganya Dan kali ini kedua telapak tangannya bersama-sama mendorong ke depan Menggempur dada Alyong dengan dua pertiga bagian dari seluruh kekuatannya Lokek Ong, situa Kek Ong Soat Ban Ong berseru kaget, karena kekuatan Bokek Ong itu Dapat melemparkan seekor gajah dengan gampangnya Tapi kekuatan Alyong benar-benar mentakjubkan Begitu mendapat serangan yang lebih kuat, kekuatan yang terpendam di dalam tubuhnya tiba-tiba juga bereaksi dengan keras pula Segumpal hawa panas otomatis muncul dari bawah pusarnya, kemudian berputar dengan cepat ke arah seluruh jalan darah di tubuhnya Membentuk asap tipis yang membungkus kulitnya Tiupan angin dingin yang luncur dari tangan Bokek Ong itu menggempur asap tipis yang menyelubungi badan Alyong Terdengar suara desis yang keras sekali, seperti suara bara api tersiram air Asap mengepul semakin tebal di sekeliling tubuh Alyong, namun pemuda itu seperti tak merasakan apa-apa Bahkan ketika Bokek Ong menjadi penasaran, dan kemudian menghentakan pukulan udara kosongnya Tiba-tiba timbul daya tolak yang hebat dari tubuh Alyong Wuuus! Belukah! Badan Bokek Ong yang kurus itu terlempar tinggi ke udara, kemudian terhempas kembali ke atas pasir Untunglah orang tua itu sudah menduganya lebih dahulu, sehingga tubuhnya tidak terbanting ke pasir, tapi mendarat dengan ringan bagaikan segumpal kapas tertiup angin Untuk sesaat air muka Bokek Ong menjadi merah padam Dia benar-benar tak mengira kalau Alyong memiliki tenaga simpanan sedasyat itu Sementara itu Alyong telah membuka matanya Dengan penuh harap ia menanti pendapat kedua orang tua itu Sama sekali tak disadarinya, bahwa ia baru saja melemparkan Bokek Ong ke udara Soat Ban Ong buru-buru menghampiri sahabatnya Kau tidak apa-apa Bokek Ong menggelengkan kepalanya Untung bukan engkau yang mengujinya Kalau kau yang maju, niscaya salah seorang dari kalian akan mati di tepian pantai ini Tanda petik Ya ya ya, kulihat, kulihat tenaganya hebat sekali Bokek Ong melirik ke arah Alyong, lalu menganggu kuat-kuat Anak itu benar-benar mempunyai tenaga ajaib Dan, ia sama sekali tak menyadarinya Yang dia ketahui, tenaga itu hanya dipergunakan untuk menolak hawa dingin Wah, lo Ban Ong, jangan-jangan dia masih menyimpan tenaga yang lebih besar lagi Soat Ban Ong menatap sahabatnya dengan mati melotot Maksudmu, maksudmu lekangnya masih lebih tinggi lagi? Waduh, kalau begitu kau harus mengujinya lagi Kita harus tahu, sampai di mana kekuatannya Agar kita bisa menyesuaikan pelajaran silatnya nanti Bokek Ong mengerutkan keningnya Kedua alisnya yang berbeda warna itu seolah-olah menumpuk jadi satu di tengah dayi Baiklah Bagaimana, suhu Alyong tidak sabar lagi menantikan jawaban gurunya Aku belum selesai, Alyong Coba, kau ulangi lagi care pernafasanmu tadi Aku akan mengujimu kembali Alyong berdesah pajang Ia kelihatan kurang bergairah untuk melaksanakan perintah itu Tapi apa boleh buat, ia terpaksa melakukannya juga Demikianlah, ketika asap putih di atas kepala Alyong sudah berubah menjadi merah Bokek Ong segera mengerahkan lekangnya pula Karena dengan dua pertiga bagian tenaganya belum dapat mengusik kekuatan Alyong Maka kini Bokek Ong mengerahkan hampir seluruh tenaga saktinya Terdengar suara gemeratak di dalam tubuh kurus itu Seolah-olah tulang-tulangnya pada berpatahan Untuk menguji kekuatannya, orang tua itu menepuk batu karang di sampingnya Perlahan-lahan saja Plaak-aak Tapi batu karang sebesar kerbau itu tiba-tiba merekah dan terbelah menjadi dua bagian Melihat demikian besar kekuatan yang dipersiapkan untuk menguji Alyong Soat Ban Ong berteriak khawatir Lokek Ong, hati-hati Kalau anak itu sampai mati, kau harus bertanggung jawab Bokek Ong tersenyum untuk menenangkan hati sahabatnya Lalu perlahan-lahan tangannya terangkat ke atas Wuuus Sekonyong-konyong tangan itu menerkam ke bawah, menuju ke dada Alyong Angin dingin menyambar dengan dasyaknya seolah-olah hendak membelah tubuh pemuda itu Kek Ong, awas, kalau sampai cedera, ku bunuh kau di dalam puncak Kekhawatirannya Soat Ban Ong menjerit keras sekali Ta-a-a-a-as Kla-a-a-ak Tak ada benturan Tak ada suara kesakitan Tapi hanya suara tepukan yang lemah Namun apa yang terlihat di Arna sungguh di luar dugaan Dalam posisi tetap berdiri Bokek Ong masih menempelkan telapak tangannya yang penuh tenaga itu di dada Alyong Sedang pemuda itu sendiri juga tetap dalam keadaan duduk bersama di seperti semula Bedanya, kalau wajah Alyong tetap tenang, segar dan bersih Sebaliknya wajah Bokek Ong tampak merah padam, kaku dan penuh keringat Bahkan mati orang tua itu tampak melotot menahan sakit Sekejap Soat Ban Ong tak tahu apa yang terjadi di antara mereka Tapi ketika tampak olehnya sinar mati ketakutan di wajah sahabatnya itu Ia baru menyadari apa yang terjadi Bokek Ong mendapat kesulitan besar Alyong Hentikan Hentikan ilmu pernapasanmu Sambil berteriak Soat Ban Ong melesat ke belakang Bokek Ong Kemudian dengan cepat ia mengerahkan tenaga saktinya dan menepuk punggung sahabatnya itu Plaaaak Arus tenaga yang amat kuat mengalir dari dalam tubuhnya Membanjir ke dalam tubuh Bokek Ong Dan berbaur menjadi satu Dengan tenaga gabungan itu mereka melawan daya sedot yang keluar dari dada Alyong Sedikit demi sedikit Soat Ban Ong meningkatkan penyaluran tenaga saktinya Tapi betapa kagetnya dia ketika seluruh kekuatan lewakangnya telah terhentak keluar Tenaga gabungan mereka tetap tak dapat mengatasi daya sedot yang keluar dari dalam tubuh Alyong Sekarang mereka benar-benar dalam kesulitan Mereka tak kuasa untuk mengalihkan perhatian lagi Sedetik saja mereka melepaskan konsentrasi Nyawa mereka akan melayang Yang bisa mereka lakukan sekarang hanyalah bertahan Bersama-sama mereka menghentakan seluruh sisa-sisa tenaga mereka Keringat sampai membanjir membasai pakaian mereka Bahkan sesaat kemudian tangan dan kaki mereka mulai bergetar Soat Ban Ong dan Bokek Ong mulai berpikir untuk berdoa ketika daya sedot itu mendadak ahilang Ternyata pada saat-saat terakhir Alyong telah menghentikan semadinya Teriakan Soat Ban Ong tadi telah menyadarkannya meskipun agak lambat Alyong membuka matanya Melihat dua orang gurunya terlentang tumpang tindih di depannya Wajahnya segera menjadi pucat ketakutan Bergegasia berlutut memohon maaf Suhu Apakah, apakah Siawte telah berbuat salah? Soat Ban Ong dan Bokek Ong bangkit dengan cepat Mereka saling pandang dengan wajah merah Mereka hampir-hampir tidak percaya akan kejadian itu Bagaimana mungkin seorang anak berusia 15 tahun dapat mengalahkan tenaga gabungan Yang telah mereka himpun selama 50-an tahun Sungguh tidak masuk akal Kekuatan sedasyat itu hanya bisa diperoleh setelah berlatih selama 100 tahun Mungkinkah hal yang seorang anak ajaib yang muncul setiap 500 tahun sekali? Kalau memang demikian halnya, mereka benar-benar beruntung Mereka mendapatkan bibit tunggu untuk mewarisi ilmu mereka Dan kenyataan itu sungguh sangat mengembirakan mereka